Kira-kira, kira-kira, melepas masalah jangkanku bersempit dirimu Jadilah pasanganku dan hidup meruang bersama ku Terimalah cintaku Terima kasih Mungkin saat ini ku alamkan melepas masalah jangkanku Kira-kira, kira-kira, melepas masalah jangkanku Dan air mata, seperti yang dirasakan oleh sepasang kekasih Nabila dan Triswaka usai konser di Tawau Malaysia tadi malam Apa yang dipersembahkan oleh Triswaka dan Nabila mengisahkan kenangan pilu bagi para fans di Malaysia Sebelumnya Nabila dan Triswaka konser di Tawau Malaysia Acara pergelaran itu berlangsung sangat meriah saat Triswaka dan Nabila duet bareng Lagu Mencintaimu dan Pijar Hati membuka persembahan Nabila di Tawau Malaysia Rabu tanggal 31 Agustus tahun 2022 Apa kabar semua? Pertama kali saya kesini Dan ternyata kalian tetap kompak dan bersemangat Tetap bersama kami Ujar Nabila kepada seribu lebih penggemarnya yang memenuhi Tawau Live Malaysia Seraya melanjutkan persembahannya dengan lagu Aku bukan jodohnya Selain membawakan lagu lama semasa masih ngamen di Pendopo Lawas Nabila juga membawakan lagu terbarunya Pijar Hati Sembari diikuti para fans yang menonton konser tentang Bahtera kali ini Kok kalian sudah hafal sih? Ini kan lagu terbaru kami Selama hampir satu jam Nabila menghibur penggemarnya di Malaysia Akhirnya konser pun semakin semarak dan meriah Lantaran penampilan Nabila yang begitu sangat memukau Menanggapi animo penonton yang terus meminta Noah melanjutkan persembahannya Ariel berjanji untuk kembali lagi ke Malaysia Nurul Ayu Kirana, salah satu fans Nabila di Tawau Malaysia Mengaku tetap menyukai Nabila dan kawan-kawan walaupun berbeda negara Saya tak peduli, mau Indonesia ataupun Malaysia Yang penting lagu-lagu mereka best gila, kata Ayu Hal senada diungkapkan Azril Fans Nabila asal Selangor yang mengaku ketagihan dengan lagu-lagu Nabila Tadi hanya empat lagu saja, kan? Semoga konser Nabila selanjutnya bisa lebih memuaskan fansnya di Malaysia Ujar Azril dengan logat Melayu kental Konser tentang Bahtera Nabila dan Triswaka di Tawau Malaysia kali ini Adalah rangkaian konser tur lima negara yang dilakukan dalam waktu satu hari Fenomena Nabila Maharani saat ini telah menjadi tren berita utama Terutama berita online dan Youtube Fenomena itu telah melambungkan nama Nabila Maharani Di dunia seni tarik suara lewat media sosial Dengan suara mumpuni dan merdu Dengan bekal teknik menyanyi yang baik Memang fenomena Nabila Maharani bukan satu-satunya Yang berhasil dalam seni tarik suara lewat jalur media sosial Yang setiap penampilannya selalu memukau penggemarnya Dengan suara yang enak didengar di telinga dalam membawakan lagu dan wajah Serta penampilannya yang milenialis menjadi kunci keberhasilan Nabila Maharani Sosok musisi cantik Nabila Maharani tentu saja sudah tidak asing di telinga penikmat musik tanah air Anak pasangan Bambang Widyo Satmo dan Rimawitiana Ini diketahui tengah menjalin hubungan dengan seorang musisi ganteng Yang merupakan lawat duetia yang bernama Tri Aji Suwaka Meski telah menjalin hubungan kurang lebih 3 tahun Nyatanya kisah asmara mereka selalu menjadi dambaan para fans Dan selalu tercium hangat ke publik Karenanya, kisah cinta Nabila dan Tri Suwaka pun selalu mencuri perhatian Apalagi di usianya yang kini menginjak 23 tahun Nabila Maharani dikabarkan telah menjalin hubungan yang serius dengan Tri Suwaka Bahkan kini Nabila dikabarkan telah melakukan sesi foto pre-wedding Dan segera menuju jenjang pelaminan Dalam unggahan Instagramnya Nabila mengunggah potret manisnya bersama sang kekasih Terima kasih telah menonton!